Pendekar bunga merah jelik 17. Ayah, ibu dan kakak Cheng, ini semua hanya salah paham. Bengkau tidak bersalah, Xin Li mencoba untuk meredakan kemarahan mereka. Wuut Song Kian Oke menampar dengan kuat sekali, akan tetapi dapat dilakukan oleh Xin Li. Nyonya Song juga sudah maju hendak menyerang, demikian pula A Cheng. Pada saat itu, terdengar suaranya Ring, Song Kian Oke, engkau dan anak istrimu berani bermain gila di sini? Lihat siapa aku semua orang memandang, demikian pula keluarga gila itu. Begitu Song Kian Oke, Nyonya Song, dan Song Cheng melihat kakek yang kurus tanpa sepatu, pakaiannya compang-camping, rambutnya riap-riapan kelabu, jenggot dan kumisnya berjuntai namun terpelihara rapi, memegang sebatang tongkat setinggi kepala, mereka bertiga terbelalak, lalu menjatuhkan diri berlutut. Ampunkan kami, lo ciampu kata Song Kian Oke. Kami tidak berani main gila, lo kai kata pula nyonya Song. Kakek jembel, ampunkan saya kata pula A Cheng. Suhu kata Xin Li dan Giyok Lan hampir berbareng dan mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu yang segera menyuruh mereka bangkit. Xin Li, Giyok Lan, lanjutkan urusan kalian. Biar aku yang mengurus keluarga Song ini. Hei, sungkian oke bertiga, kalau kalian tidak lekas pergi dari sini dan masih berani mengganggu orang, jangan salahkan aku kalau aku bersikap keras kepada kalian. Hayo cepat pergi baik, baik suami istri dan anaknya itu lalu melarikan diri pergi dari situ dengan ketakutan. Hahaha, mereka itu adalah orang baik-baik, sayang ilmu yang kuberikan kepada Song Kian Oke dipelajari secara keliru sehingga membuat mereka gila. Xin Li sekarang lanjutkan usahamu membersihkan nama Bengkau, aku akan menonton saja. Kakek itu tanpa memperdulikan orang lain lalu duduk di pinggiran, bersilah di atas tanah dan seperti seorang anak kecil hendak menonton pertunjukan yang hebat. Kalau dipandang sepintas lalu sikapnya itu mirip dengan sikap keluarga Song yang gila itu. Xin Li kini berkata kepada Bong Seng Chin Jin. Bong Seng Chin Jin, kedokmu sudah terlepas kini. Semua orang tahu belaka bahwa engkaulah yang berdiri di belakang semua fitnah yang memburukan Bengkau ini. Bengkau memang menyeleweng, akan tetapi hal itu terjadi ketika engkau yang menjadi ketuanya. Sejak Bengkau dipimpin Sumoy, Bengkau selalu mengambil jalan lurus. Murid-muridmu yang jahat itu telah tewas. Bagaimana sikapmu sekarang? Engkau tidak akan lolos dari hukuman Bong Seng Chin Chin memang sudah putus ada karena kini semua tokoh Kang Ong berbalik memandang kepadanya dengan marah. Laripun tidak ada gunanya, tentu semua orang akan mengejarnya karena orang-orang Siaolin Pai dan Gobi Pai tahu siapa yang membunuh dan mengganggu murid-murid mereka. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ah, dasar nasibnya yang sial. Di negerinya sendiri, di Tibet, dia dikejar-kejar para pendeta lama karena dianggap pengkhianat dan sesat. Kini di Tionggoan dia pun gagal memperoleh kedudukan bahkan dimusuhi semua tokoh dunia persilatan. Dia harus melawan dengan gagah mempertahankan kehormatannya. Pendekar bunga merah, engkau telah menggagalkan segalanya, jelas aku tidak dapat hidup bersamamu di dunia ini. Seorang di antara kita harus menebus dengan nyawa. Akan tetapi, siapa berani menanggung bahwa engkau tidak akan melakukan pengeroyokan Bong Seng Chin Chin, jangan terkebur. Para lociampu di sini adalah pemuka-pemuka dari partai besar. Mereka lah yang menjadi saksi. Mereka akan menyaksikan siapa di antara kita akan menang. Kalau aku roboh di tanganmu, aku tanggung bahwa bengkau tidak akan mengeroyok dan mengejarmu, dan akan membiarkan engkau pergi tanpa diganggu. Akan tetapi kalau engkau yang kalah dan tewas, jangan mati penasaran karena kita telah bertanding secara jantan. Bagus, aku percaya omongan pendekar bunga merah. Mari kita mulai dan biarlah semua orang menjadi saksi kata Bong Seng Chin Chin dan tongkat naganya sudah digerakkan melintang di depan dadanya. Melihat ini, Sin Li menghampiri gurunya yang masih duduk bersilah. Dia berlutut. Suhu, bolahkah Teocu meminjam tongkat suhu? Hehehe, tongkat butut ini? Boleh, boleh, akan tetapi awaslah semburan yang keluar dari mulut kepala naga itu. Hehehe Sin Li dengan girang mengambil tongkat kelurunya, tongkat hitam yang panjangnya sekepala, dan sekali melompat dia sudah berada di depan Bong Seng Chin Chin. Bong Seng Chin Chin, aku sudah siap baru saja Sin Li berhenti bicara, tongkat naga itu sudah menyambarnya dengan serangan dasyat sekali. Agaknya Bong Seng Chin Chin begitu menyerang sudah mengeluarkan juru sampung dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Sin Li melompat ke samping dan menangkis dengan tongkat suhunya. Dahulu, di waktu mengikuti suhunya, dia sering menggunakan tongkat suhunya ini untuk berlatih, maka menggerakkan tongkat itu terasa enak baginya. Dan dia pun tahu bahwa tongkat itu bukan sembarang tongkat, melainkan terbuat dari kayu yang langka, yang sudah mengerah sebagai kan baja dan dapat menyerap tenaga sinkang lawan melalui pertemuan senjata. Duk kedua tongkat bertemu dan tongkat di tangan Bong Seng Chin Chin membalik. SRRR dari mulut kepala naga yang berada di tongkat kakek itu menyembur keluar sinar hitam. Sin Li memang selalu waspada karena dia tahu bahwa kakek seperti itu tentu mempunyai banyak tipu muslihat dan senjata rahasia. Apalagi tadi suhunya sudah memberi tahu kepadanya, maka begitu sinar hitam menyambar, dia sudah mampu menghindar dengan lompatan cepat, lalu berjungkir balik dan tongkatnya kini balas menyerang tidak kalah dasyatnya. Terjadilah serang menyerang yang amat seru. Keduanya mahir sekali memainkan tongkat dan gerakan mereka juga gesit, akan tetapi jelas bahwa Sin Li memiliki keringanan tubuh yang lebih baik sehingga dialah yang nampak gencar melakukan serangan. Beberapa kali Bong Seng Chin Chin menyeling serangan tongkatnya dengan semburan jarum beracun dari kepala naga, atau mengeluarkan bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir. Namun, semua itu tidak mempengaruhi Sin Li sama sekali. Bahkan setelah lewat 50 jurus, dua kali Sin Li mampu memukul paha kakek itu dengan tongkatnya. Biarpun paha yang terpukul itu dilindungi kekebalan, tetap saja terasa nyeri dan mulai menimbulkan perasaan jerih di hati kakek itu. Pendekar bunga merah memang terlalu liai untuknya. Namun, tidaklah mudah bagi Sin Li untuk dapat menang secara cepat. Bahkan setelah 100 jurus, kakek itu mampu membalas dan tongkatnya nyaris menyambar kepalanya. Sin Li menangkis dan tongkat naga itu meleset dan masih mengenai pangkal lengan kirinya yang menimbulkan rasa nyeri. Sin Li merasa penasaran dan dia pun mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya, mendesak kakek itu yang kini mulai kelelahan. Usia juga memegang peran penting dalam pertandingan ini. Kakek itu mulai lemah dan lambat gerakannya. Sekali lagi tongkat Sin Li menghantam pinggangnya dan kakek itu terhuyung. Maklum bahwa kalau dilanjutkan dia akan meroboh, kakek itu lalu melemparkan benda bulat ke depan. Sin Li melompat jauh menghindar, dan bola itu meledak mengeluarkan asap tebal. Akan tetapi ketika Bong Seng Chin Jin berusaha lari dalam lindungan asap tebal, dia mendapatkan dirinya sudah dihadang dan dikepung para tokoh kengow yang sudah memegang senjata masing-masing. Wajahnya merubah pucat dan putus asa. Tak mungkin dia lari lagi dan dia tidak mau kalau sampai tewas di tangan mereka. Tewas di tangan mereka berarti kalah dan nama besarnya akan merosot turun biarpun dia sudah tewas. Karena itu, dia lalu menggerakkan tongkat nangganya memukul kepalanya dan Bong Seng Chin Jin roboh dan tewas seketika. Setelah tidak ada lagi orang yang menyaksikan kebersihan Bengkau, So Ji O'lan lalu memberi hormat kepada semua orang dan berseru dengan suara lantang, Cui yang terhormat. Kami berterima kasih sekali atas kunjungan Cui, karena dengan demikian Cui menjadi saksi bahwa semua berita itu didesas-desuskan oleh Bong Seng Chin Jin dan anak buahnya, dan bahwa semua itu fitnah belaka untuk memburukan nama Bengkau. Dalam keadaan begini kami tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya, harap dimaafkan dan kami mengaturkan selamat jalan kepada Cui sekalian, ucapan Pang Cu dari Bengkau itu sudah cukup jelas. Semua orang berpamit dan semua orang memandang Bengkau sebagai perkumpulan yang bersih. Ketika semua orang pergi dan Ciu Sian Lokai Ong Su juga hendak pergi, Sin Li dan Giyok Lan memegangi kedua tangan kakek itu dan menahannya. Suhu, mohon Suhu suka singgah dulu dan jangan tergesa pergi. Kami masih rindu kepada Suhu, kata. Mereka dan akhirnya Ciu Sian Lokai terpaksa mau juga singgah di Bengkau. Ketika ditanya tentang keluarga Song yang gila itu, Ciu Sian Lokai menghela nafas panjang. Sung Tian Oke adalah seorang gagah bekas perwira kerajaan. Melihat keadaan istana yang dikuasai oleh para taikam, dia tidak senang dan mengundurkan diri. Aku bertemu dengan dia dan merasa kasihan dan suka kepadanya, maka aku mengajarkan beberapa macam ilmu kepadanya yang kemudian diajarkan pula kepada anak istrinya. Akan tetapi dia menemukan sebuah kitab ilmu silat. Ketika aku melihatnya aku sudah memperingatkan agar dia jangan mempelajari kitab itu, karena ilmu dalam kitab itu adalah ilmu sesat dan kalau dipelajari secara keliru akan mendatangkan bahaya. Kami berpisah dan agaknya dia dan anak istrinya tetap mempelajari ilmu sesat itu secara keliru, sehingga mereka menjadi gila. Ketika di dunia Kang Hoa aku mendengar akan adanya keluarga Song yang liai dan gila, aku sudah menduga tentu merekalah orangnya. Akan tetapi aku senang mendengar mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Kemudian aku mendengar pula tentang desas-desus yang memburukan nama Bengkau. Aku tahu bahwa Bengkau dipimpin oleh Giyok Lan, maka aku menjadi penasaran dan datang berkunjung. Tidak tahunya, keluarga Song yang gila itu agaknya telah dipengaruhi oleh Bung Seng Chinjin untuk memusuhi Bengkau pula. Mereka, guru dan dua orang muridnya itu, saling menceritakan pengalaman masing-masing. Akan tetapi ketika Giyok Lan mohon agar gurunya yang sudah tua tinggal bersamanya di Bengkau, Chiu Sian Lokai menolak dan mengatakan bahwa masih senang berkeliaran ke Pegunungan Himalaya. Pada keesokan harinya, dia pun berangkat pergi tanpa dapat ditahan lagi oleh kedua orang muridnya. Su Heng, aku sekarang menagih janjimu, kata Giyok Lan ketika mereka duduk berdua di ruangan belakang yang luas dengan taman-taman kecil buatan. Janji apakah, Sumoyeng kau hendak memperkenalkan gadis itu kepadaku, gadis yang mana Aih, Su Heng, harap jangan pura-pura. Gadis yang kau bilang aku sudah mengenalnya, gadis yang saling mencinta denganmu itu. Aku ingin sekali mengenalnya, Su Heng, sudah kukatakan bahwa engkau telah mengenalnya dengan baik sekali, akan tetapi siapa, Su Heng? Yang mana dan siapa namanya Sumoy, tanyalah kepada dirimu sendiri. Gadis manakah di dunia ini yang amat cinta kepadaku, dan juga amatku cinta Sinli memandang tajam. Giyok Lan termenung, lalu menundukkan mukanya, menggeleng kepalanya dan berkata dengan ragu. Aku, aku sungguh tidak dapat menduga, gadis mana lagi yang mencintamu dengan sungguh-sungguh, Su Heng, akan tetapi engkau tentu tahu bahwa ada seorang gadis yang amat mencintaku, mencintaku dari dulu, sejak masih remaja, bukan mereka saling pandang. Dua pasang netu bertemu dan bertaut, kemudian Giyok Lan kembali menundukkan mukanya. Aku, aku tahu, tapi, nah, gadis itulah yang kumaksudkan. Aku mencintanya setengah mati dan gadis itu pun mencintaku, akan tetapi kita berdua bodoh, saling merahasiakan cinta kasih kita, bahkan saling berpisah. Su Heng, Giyok Lan, engkau tentu tahu siapa gadis itu, dan semoga bunga ini menjadi lambang cintaku kepadamu, Sin Li melepaskan kembang dari dadanya dan memasang di rambut kepala Giyok Lan. Su Heng, Su Heng, aku cinta kepadamu seperti engkau cinta kepadaku. Tidak perlu kita ingkari ini, dan aku, aku ingin engkau menjadi istriku, Su Heng. Giyok Lan menangis dan ia menemukan dada Sin Li untuk tempat bersandar sambil menangis. Menangis karena bahagia. Giyok Lan, aku menghendaki agar engkau menyerahkan pimpinan bengkau ini kepada Kam Tiong dan Tio Kun, biarlah mereka yang memimpin bengkau. Aku menghendaki agar engkau ikut bersamaku, menjadi istriku, dan kita merayakan pernikahan kita dengan meriah. Aku ingin mengangkatmu menjadi seorang wanita yang dihormati dan dimuliakan orang, di sampingku, sebagai istriku, Li Koko. Apa, apa maksudmu engkau rela melepaskan kedudukanmu sebagai ketua bengkau? Tentu saja, aku pun dulu terpaksa menjadi ketua bengkau karena engkau yang membujuk aku. Sungguh repot sekali menjadi ketua, aku rela melepaskannya, dan engkau mau ikut aku sebagai istriku tentu saja mau, Koko. Akan tetapi kemana kita ke istana Kaisar, ah kita akan tinggal di istana, di kota Raja, Lanmoy, oh engkau akan menjadi istri pangeran, ah. Aku, aku tidak mau, Koko. Aku ingin menjadi istrimu. Kenapa kau katakan menjadi istri pangeran? Aku tidak sudi bagaimana kalau pangeran itu bernama Cusinli Ahmetu yang indah itu terbelalak. Bibir yang merah basah itu terngana, sehingga Cusinli tidak dapat menahan dirinya untuk tidak menciumnya dengan mesra. Giyaklan meronta, melepaskan diri dari ciuman dan rangkulan itu. Nanti dulu, Koko. Apa artinya semua ini? Apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau, engkau ini seorang pangeran benar sekali, Lanmoy, Kaisar Kiancung adalah kakakku, seayah berlainan ibu. Aku adalah putra mendiang Kaisar Chengtung, tapi, tapi, kenapa engkau tidak pernah mengatakannya kepadaku? Kepada suhu belum waktunya ketika itu, Lanmoy, lalu dengan panjang lebar Cianli menceritakan tentang ayahnya, tentang ibunya, dan tentang pengalamannya dengan terus terang kepada kekasihnya. Setelah mendengarkan semua itu, tiba-tiba Giyaklan menjatuhkan diri berlutup dan berseru, pangeran Cianli segera merangkulnya. Hus! Bagi orang lain mungkin aku pangeran akan tetapi bagimu, calon suamimu yang tercinta, dan dia merangkul Giyaklan yang kini balas merangkul penuh kerinduan hatinya kepada suheng yang sejak dulu amat dicintanya dan dirindukannya itu. Demikianlah, Sinli mengajak Giyaklan pergi menghadap Kaisar Kiancung yang menerima mereka dengan penuh kegembiraan. Tak lama kemudian, Kaisar Kiancung sendiri yang mengatur pesta pernikahan antara pangeran Su Sinli dan So Giyaklan dan selanjutnya suami istri ini hidup berbahagia di kota raja. Sinli mendapatkan kedudukan sebagai seorang penasihat kemiliteran. Adapun Bengkau setelah ditinggalkan Giyaklan, dipimpin oleh Kam Tiong sebagai ketuanya dan Tiong pun sebagai wakil ketua. PAMAT